Intro Shalom Teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Dan engkau perlu Mengetahui ini Jadi kamu Yang sedang menjalin hubungan Berpacaran Ataupun kamu yang sedang Membangun Sebuah kedekatan dengan seorang cowok Saya kira kamu Kamu harus mengetahui Apakah si cowok itu Beneran serius Atau dia Cuman manfaatin kamu Saya berapa kali Konseling orang yang berpacaran Bertahun-tahun mereka Berpacaran Ternyata si cowoknya cuman manfaatin dia Bahkan Yang paling mengujudkan Saya pernah konseling Cowoknya sudah pinjam duitnya tiga kali Katanya untuk usaha Dan saya kira Uang itu cukup besar Untuk saya itu cukup besar Karena Sudah puluhan juta Dan Dia mau pinjam lagi Nah Jadi Teman-teman cewek Mesti tahu Apakah yang dekatin kamu ini Apakah pacar ini Beneran Serius Atau gimana Beneran cinta Pandah Lima Tanda Cowok serius Mencintai cewek Kalau serius Artinya dia tidak Mempermainkanmu Kalau serius Artinya dia tidak Memanfaatkanmu Itu kalau serius Dan saya berharap Setelah mendengar ini Kamu bisa Tajam menilai Lalu Engkau bisa tegas Supaya engkau tidak dirugikan Berkelanjutan Tanda yang pertama Cowok serius Mencintaimu Yang pertama adalah Dia Menghargai Dan Menghormatimu Itu tanda kalau dia serius Tapi kalau dia Tidak serius Dia tidak akan Menghargai Apa yang menjadi Pendapatmu Dia tidak akan Menghargai Apa yang menjadi Prinsipmu Dia tidak menghargai Apa yang menjadi Keputusanmu Dan Dia tidak menghormati Kamunya Adalah sangat Menyedihkan Adalah sangat Mengecewakan Dimana orang yang Dekat sama kita Atau bahkan Pacar kita Memperlakukan kita Seperti orang yang Tidak berharga Dia semena-mena Dengan kita Dia mengeluarkan Kata-kata yang Menyakitkan Sikapnya yang Menyakitkan Itu sangatlah Menyedihkan Dan saya tidak tahu Teman-teman cewek Apakah engkau Lagi ada Di titik Dihargai Atau enggak Apakah engkau Sedang ada Di titik Dihormati Atau enggak Nah saran saya Kalau kamu Enggak dihargai Sebagai pacarnya Kalau kamu Enggak dihormati Sebagai pacarnya Atau kalian yang Lagi dekat Maka stop Kedekatan itu Putuskan Hubungan itu Untuk apa Kamu berpacaran Dengan seorang Coh Yang sama sekali Enggak menghargaimu Yang sama sekali Tidak menghormatimu Untuk apa Apa yang kamu Kejar Apa yang kamu Harapkan Jadi Jangan hanya Karena dia Tampan Dan kamu Enggak peduli Jangan hanya Karena dia Berduit Kamu Enggak peduli Karena duitnya Kamu Relah Dibegitukan Maka jangan terkejut Duit yang sama Akan dia lakukan Juga Untuk selingkuh Dengan yang lain Akan mempermainkanmu Jadi Please Smart Pijaklah Itu yang pertama Yang kedua Tanda cowok serius Mencintai cewek Yang kedua adalah Dia Menjaga Dirimu Apa artinya Menjaga dirimu Dia Tidak Mempermainkanmu Dia Tidak Merusakmu Dia Tidak Meniduri Kamu Sebelum Kalian Sah Menjadi Suami Istri Tapi Kalau Kalian Masih dekat Masih Bacaran Dan dia Sengaja Merusak Kamu Mau Tiduri Kamu Saya Bisa Pastikan Itu Orang Tidak Serius Itu Orang Hanya Ingin Mempermainkanmu Dan Kemungkinan Besar Dia Tidak Cuma Lakukan Ke Kamu Dia Juga Lakukan Itu Ke Orang Lain Nah Untuk Itu Coba Perhatikan Dengan Baik Dengan Seksama Apakah Yang Mendekatimu Ini Orang Yang Bisa Menjagamu Apakah Pacarmu Ini Adalah Orang Yang Bisa Menjagamu Karena Kalau Kamu Sampai Dirusak Maka Biasanya Kamulah Pihak Perempuan Yang Akan Sangat Terluka Dan Untuk Itu Kamu Harus Uji Segala Sesuatu Jangan Jangan Gampang Berpacaran Pelajari Dulu Orang Ini Lalu Kemudian Buat Aturan Aturan Apa Yang Boleh Dan Apa Yang Tidak Boleh Sehingga Kamu Ada Di Track Yang Benar Nah Saya Berharap Pria Yang Mendekatin Kamu Atau Pacarmu Dia Betul Betul Menjaga Dirimu Itu Yang Kedua Nah Yang Ketiga Tanda Cowok Serius Mencintai Cewek Maka Yang Ketiga Adalah Mendengarkan Kamunya Kalau Betul Dia Cinta Harusnya Mendengarkan Kamu Adalah Kebahagiaannya Harusnya Mendengarkan Adalah Kesukaannya Nah Yang Menjadi Pertanyaan Kamu Yang Lagi Dekat Dengan Seorang Cowok Atau Pacarmu Sendiri Yang Mungkin Sudah Hitungan Tahun Apakah Benar Dia Mendengarkan Kamu Ketika Kamu Bercerita Ketika Kamu Curhat Apa Benar Dia Mendengarkan Atau Tidak Karena Repot Repot Banget Kalau Kamu Menjalin Hubungan Tapi Dia Tidak Peduli Kamu Bicara Apa Dan Dia Tidak 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 Padahal Dalam hubungan harus ada komunikasi Nah bagaimana hubungan itu akan lancar Kalau tidak ada komunikasi Bagaimana hubungan itu sehat Kalau tidak ada komunikasi Nah bagaimana mungkin kamu bisa bahagia Kalau kamu gak didengerin Kamu mau bicara apa Kamu mau curhat apa Kamu mau komplain apa Gak mau didengerin Aduh Gimana Nah dari situ kamu bisa menilai Ini orang betul-betul serius Ini orang main-main atau gimana Dan kalau dia gak mau mendengarkan kamu Maka pacarmu itu putusin aja Ngapain Kamu gak dihargai gitu Apalagi kalau kalian baru dekat Udah dia langsung gak mau dengerin Udah stop Ngapain gak jelas Bumbung waktu Bangunlah hubungan Jalinlah hubungan Kepada seorang cowok Yang bisa mendengarkan Keluh kesahmu Yang bisa mendengarkan curhatan hatimu Sehingga bebanmu pun menjadi lebih ringan Bebanmu pun menjadi lebih enteng Itu dia Yang ketiga Nah yang keempat Tanda cowok serius Mencintai cewek Maka yang keempat adalah Dia akan Memperhatikan Dengan setulus hati Nah jadi pertanyaan Betul tidak kamu diperhatikan Atau jangan sampai Cuman kamu yang memperhatikan dia Dan dia tidak memperhatikanmu Berapa banyak saya temuin cewek begitu Dia perhatian-perhatian-perhatian Eh si cowoknya gak perhatian Nah kalau si cowok itu Betul-betul serius Betul-betul cinta Maka memperhatikanmu Itu udah pasti Makanmu diperhatikan Kesehatanmu diperhatikan Pekerjaanmu diperhatikan Keluargamu diperhatikan Masalah apa yang sering kamu hadapi Semua dia perhatikan Karena memang si cowok itu Betul-betul cinta Sama kamu Nah menjadi pertanyaan Apakah betul kamu diperhatikan Atau kamu Jangan-jangan Diceweki sama dia Itu yang Keempat Memperhatikanmu Nah kemudian yang terakhir Yang kelima Tanda cowok serius mencintai cewek Maka yang terakhir adalah Si cowok tersebut Pasti akan Bertanggung jawab Bertanggung jawab disini Berbicara Menjaga perasaanmu Itu tanggung jawab Menjaga hatimu Itu termasuk tanggung jawab Tanggung jawab disini Juga mencakup tentang Kerja keras Seorang cowok yang bertanggung jawab Akan hubungannya Akan masa depan Dia pasti bekerja keras Kalau dia pemalas Banyak alasan Sudah bisa dipastikan Dia tidak bertanggung jawab Dan yang terakhir Kalau cowok serius Tanggung jawab yang terakhir adalah Jelas Arah hubungan Kapan Akan menikah Dan persiapannya Seperti apa Jelas Itu bagian Daripada Tanggung jawab Itu bagian Dari Sebuah Keseriusan Nah saya berharap Lima tanda ini Ngebantu Teman-teman cewek Untuk bisa menilai Apakah cowok yang dekatin kamu Serius Apakah pacarmu Serius apa anda Kalau gak serius Putusin Bung-bung waktu Merugikan Oke Tetap semangat Ini yang boleh sebagikan Hari ini hari yang luar biasa Hari yang penuh dengan mujijat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you Sampai jumpa